Paling menggasak tujuh unit ponsel berbagai merek milik pelajar SMA Negeri Tiga Batam saat tengah melaksanakan upacara HUD ke-79 RI. Tak hanya ponsel, sejumlah uang tunai juga raib di kondol Mali. Aksi maling di SMA Negeri Tiga Batam ini terekam kamera pengawas. Tampak seorang pria masuk ke dalam salah satu ruang kelas dan membongkar tas milik pelajar. Maling tersebut berhasil menggasak tujuh unit ponsel berbagai merek dan uang tunai. Aksi pencurian ini terjadi saat seluruh pelajar dan pegawai sekolah melangsungkan upacara peringatan kemerdekaan ke-79 RI pada Sabtu 17 Agustus kemarin. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, diduga pelaku masuk ke area sekolah dengan cara memanjat dinding pembatas. Pelaku lalu masuk ke kelas melewati jendela lantai dua. Saat upacara berlangsung, pihak sekolah melarang para siswa membawa ponsel ke lapangan. Total kerugian akibat pencurian tersebut mencapai 45 juta rupiah. Tahunnya itu setelah selesai upacara sekitar jam 8.30, anak-anak kembali ke kelas baru menyadari hapenya sudah tidak. Kalau dari rekaman CCTV itu pelakunya masuk dari mana? Dari rekaman CCTV itu tidak kelihatan pelakunya masuk lewat mana, cuma di rekaman CCTV itu di kelas pelaku itu kelihatan sedang membongkar tas-tas siswa, memeriksa dompet, mengambil hapen. Tapi kalau dari prediksi kita pelaku masuk dari mana? Berdasarkan dugaan sementara dengan pihak kepolisian, kemarin kebetulan sudah cek ke DKB. Itu kayaknya lewat pagar, kemudian manjat ke atap rumah penjaga sekolah, kemudian naik ke lantai dua itu dari atap lantai. Pusai kejadian didampingi pihak sekolah, ketujuh korban langsung melaporkan kasus pencurian yang pertama kali terjadi di SMA Negeri Tiga Batam ini ke Polsek Batam Kota. Saat ini pihak kepolisian masih memburu pelaku. Demikian Bangun Shalendra melaporkan dari Batam.